Intro Dekranasda Kabupaten Solok melaksanakan acara Kids Fashion Show Persona Batik Minang Kabupaten Solok yang dilaksanakan di Gedung Jakarta Convention Center JCC Jakarta pada Sabtu, 16 September 2023. Acara Kids Fashion Show yang menampilkan hasil tenun batik Minang Kabupaten Solok tersebut diperagakan oleh cucu dari Wakil Presiden, Panglima TNI dan para pejabat tinggi negara lainnya. Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional beserta para Ketua Bidang Dekranas, Mufidah Yusuf Kalaistrimantan Wakil Presiden, Anggota Komisi 5 DPR RI Atari Gauti Ardi, Bupati Solok Kapten Haji EPRD Asda Datuk Sultan Majo Lelo Emmar, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat Dr. Fitriya Amalia Umar, Ketua Dekranasda Kabupaten Solok Nyonya Hajah Emiko EPRD Asda, SP Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Sesumatera Barat, Ketua Umum Indo Jalitol Peduli Asri Asgani dan Kepala Dinas Koprindak Kabupaten Solok Ahpi Gustad. Ketua Dekranasda Kabupaten Solok Nyonya Hajah Emiko EPRD Asda dalam sambutannya mengatakan selama dua tahun dirinya memimpin Dekranasda Kabupaten Solok telah melakukan berbagai pembinaan kepada pengrajin Kabupaten Solok. Pada saat ini menurut Emiko sudah menunjukkan hasil yang mengembirakan. Emiko EPRD Asda menyebutkan produk-produk kerajinan dan tenunan produksi Kabupaten Solok sudah mulai dikenal pada tingkat nasional dan didukung juga dengan adanya kunjungan kerja Ketua Umum Dekranas, Ibu Muri Makruf Amin ke Kabupaten Solok pada tanggal 20 Juli tahun 2023 yang lalu. Emiko berharap dengan adanya acara Kids Fashion Show pada acara Kriyan Nusantara 2023, yang menampilkan batik produksi asli Kabupaten Solok dan diperagakan oleh sejumlah cucu tokoh nasional, batik Kabupaten Solok semakin terkenal dan diminati baik di tingkat nasional maupun internasional. Bupati Solok EPRD Asda yang juga hadir pada kesempatan tersebut kepada awak media mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia menyebut kegiatan tersebut merupakan wujud nyata Dekranas dalam mendorong berkembangnya produk kria lokal. Selain itu, Bupati EPRD Asda juga berharap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dekranasda Kabupaten Solok tersebut dapat mengangkat nama batik minang Kabupaten Solok bahaya di tingkat nasional maupun internasional serta dapat memberikan motivasi untuk lebih berinovasi lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!